Mel, kamu sehat? Alhamdulillah sehat Aku lihat dari tadi kamu ngurung terus, kenapa? Gak apa-apa Enggak serius, kalau ada apa-apa cerita aja Kamu percaya, Tuhan itu ada Kenapa tiba-tiba tanya kayak gitu? Udah, jawab aja, kamu percaya Iya, percaya Kenapa kamu percaya? Apakah kepercayaanmu itu ngaruh di kehidupanmu, Mi? Coba deh kamu lihat bangunan itu Begitu kuat dan kokoh kan? Iya, benar Kenapa dia bisa kayak gitu? Iya, karena bangunan itu memiliki fondasi Ada apa sama fondasinya? Iya, bangunan sebesar itu pasti memiliki fondasi yang kokoh Mana mungkin bangunan sebesar itu memiliki fondasi yang rapuh kan? Oh gitu Ya mungkin Dan juga Indonesia kan termasuk negara yang sering tergena guncangan seperti gempa bumi Pasti sudah diperhitungkan untuk mengantisipasi kejadian tersebut Ya gitu Sama kayak kita Kita sebagai seorang muslim juga harus layaknya punya fondasi yang kuat seperti bangunan itu Maksudnya gimana ya, Mi? Kita Kita sebagai seorang muslim Dalam mengamalkan ajaran muslim di kehidupan sehari-hari juga harus punya fondasi awal kayak bangunan Maaf-maaf, Mi, aku belum maksud apa yang kau umur Hmm, gimana ya? Gini deh, aku punya referensi video Video tentang apa nih? Tentang keimanan seorang hamba Aku bakal liatin ke kamu Tapi janji kamu harus tonton sampai akhir Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazhi an'amana binikmatil iman wal-islam Asyadu an la ilahilallah Wa asyadu anna muhammadin abduhu wa rasuluhu karim Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajmo'in Walhamdulillahi rabbil alamin Amma ba'd Para pemirsa rahimakumullah Bahagia sekali Saat ini kita mendapat kenikmatan berupa kesehatan Mudah-mudahan Allah senantiasa Mengkaruniakan serangkaian kenikmatan berupa kesehatan yang optimal Panjang umur, murah rizki, dan hidup yang berkah Allahumma, amin Sudara Hari ini kita akan berbincang seputar masalah Akidah Akwada yakidu akdan Artinya simpul, buhul, atau ikatan Bagaimana simpul yang ada pada diri kita Yang bernama akidah Itu betul-betul menyimpul antara kita dengan Allah Itulah ikatan Ikatan yang kuat antara kita dengan Allah Itulah akidah Sudara Akidah Itu ibarat pohon Ini pohon Punya batang Punya daun Punya akar Dimana posisi akidah Akar itulah akidahnya Akar itu adalah akidah Dan ini adalah merupakan manifestasi dari yang terlihat Inilah ibadah Inilah akhlak disitu Kalau pohon ini berbuah Buahnya itu akhlak Kalau pohon itu berbunga Bunga ini adalah akhlak Akarnya adalah akidah Tergantung dari jenis pohonnya Apa yang dihasilkan oleh pohon itu Kalau misalnya ini pohon sawo atau pohon mangga Mangga itulah kira-kira buahnya Yaitu akhlaknya Tapi sumbernya adalah akar Yang mencari makan Yang mencari Apa namanya Saripati Itu adalah akar itu Akidah itu fungsinya disitu Kalau kita ibaratkan dengan sebuah bangunan Maka fondasinya Itulah akidah Fondasi cenderung tidak kelihatan Akidah kita cenderung tidak kelihatan Tapi sangat menentukan Kokoh atau rapuhnya bangunan tersebut Ya keren kan jelasannya Maka sekali lagi Kita sangat berharap Bagaimana masing-masing kita Menjadi pribadi-pribadi Yang ditopang oleh akidah yang kuat Kita semua Masing-masing kita Saya dan Anda semua Sangat membutuhkan akidah Seperti halnya kita membutuhkan air Air yang kita minum Air yang dibutuhkan tubuh kita Kita butuh akidah Seperti halnya kita butuh air Tanpa air kehidupan kita ini Tidak bisa berlangsung dengan nyaman Dan aman Dalam waktu yang relatif panjang Kita butuhkan akidah Seperti halnya kita butuhkan udara Yang kita hirup itu Itu akidah Maka keakidah tidak boleh lepas Dari kehidupan kita Sedetik pun Apalagi semenit Apalagi satu jam Bagaimana kita bisa Tetap memiliki akidah Bergandingan dengan akidah Memiliki akidah Tidak pernah terlepas Dalam kehidupan kita Kita butuhkan akidah Seperti halnya kita butuhkan HP Bayangkan kalau Anda mau pergi Sampai ya berjalan 2-3 kilo Baru ingat oh HP saya ketinggalan Anda harus balik lagi Mencari HP saudara Sulit Anda melepaskan Hidup tanpa HP untuk saat ini Kita butuh akidah juga seperti HP butuh daya HP butuh pulsa HP butuh paketan itu Sehingga sekali lagi tanpa itu HP kita tidak berfungsi bukan Kalau tidak ada daya Tidak di charge Tidak ada daya Itulah gambaran-gambaran Betapa urhennya akidah Bagi hidup dan kehidupan kita Sebagai sosok muslim Saudara Sebagai mahasiswa Anda juga harus Memperkuat Basis akidah Yang telah ada pada diri saudara Saya tahu Ada di antara Anda yang pernah belajar di pesantren Tinggal di pesantren Di madrasah alia Di SMA Atau bahkan di Islamic boarding school Atau dimanapun Anda belajar dulu Pernah mendapat pelajaran akidah Mulai dari SD, SMP Bahkan SMUAT, SMK Bahkan Matib Tidak ya Tanau ya Dan alia Seharusnya akidah kita ini sudah kuat Cuma terkadang karena kita confused Terkadang terkait dengan masalah akidah itu Maka tidak jarang kita ini punya akidah Tetapi akidah kita kurang kita rawat Kalau kita punya akidah Akidah kita rawat Maka sekali lagi Bahwa insya Allah Apa yang kita lakukan dengan merawat akidah itu Tidak akan sia-sia Dengan akidah yang kokoh Solat kita bisa bertambah khusyuk Kalau kita solat Dengan kuatnya akidah Maka kita bisa bergaul dengan teman-teman kita Bisa bermu'amalah dengan kawan-kawan kita Bermu'asyarah dengan kawan-kawan kita Dan kita tetap nyaman Karena kita punya akidah yang kuat tadi Anda saat ini sedang meniti karir Sebagai maeswa baru di Universitas Islam Indonesia Selamat datang Dan saya ucapkan selamat Anda sudah on the right track You are on the right track Anda di atas salah yang benar Di UII ini Anda tidak hanya dicekaui dengan ilmu-ilmu pengetahuan Teori-teori barat tidak Tapi juga iman kita dirawat Akidah kita Kita diberikan perluasan wawasan tentang akidah Ibadah juga begitu Dan diajak kita untuk bagaimana bisa beribadah dengan tertib Disiapkan sebuah laboratorium besar Yaitu masjid kita Masjid ul-albab itu Dan dibina juga akhlak kita Kalau kita akan melakukan penyimpangan Maka disini sudah ada rambu-rambu yang mengontrol akhlak kita Semuanya tadi adalah berkat dari akidah Dari akar kita Akar kita-kita berkuat Selama Anda kuliah di Yogyakarta ini Saya yakin banyak aneka macam orang-orang yang dekat dengan saudara Tapi dengan akidah yang kuat Dengan iman yang kuat Maka kita akan selektif pandai memilih kawan yang bisa lebih memperkuat akidah kita Di tempat kos Dalam memilih tempat kos Pilihlah lingkungan yang bagus agar akidah kita terawat Syukur Anda bisa tinggal di pesantren Apakah pesantren UI atau pesantren lain yang dekat dengan kampus UI Banyak sekali saya rasa Kalaupun terpaksa Anda tidak tinggal di tengah pesantren yang dekat UI Anda juga bisa kuliah Tapi cari kos yang lingkungan yang sangat kondusif Misalnya kos-kosan yang dekat-dekat dengan masjid Ini semua untuk merawat akidah kita Dengan demikian Kalau Anda dekat dengan masjid Tinggal di lingkungan pesantren Minimal kalau mau sholat Datang waktu sholat Ada yang mengingatkan akidah kita akan terawat Bayangkan kalau Anda kos di tempat yang jauh dari masjid Yang kanan-kiranya tidak ada yang ibadah Awan Anda pada males ibadah Apa jadinya kita bisa-bisa terdegradasi akidah kita Oleh karena itu sekali lagi Saya ucapkan selamat pada Anda Selamat meniti kehidupan baru Di kampus ini sebagai maleswa Untuk menyongsong sukses hidup Anda Sukses dunia akhirat Demikian saudara Sedikit materi tentang akidah sebagai fondasi kehidupan kita Mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita Dan bagaimana kita bisa menjaga Sekali lagi memproteksi akidah kita Agar tetap kokoh dan kuat Selamat 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 Sekali lagi selamat Atas diterimanya Anda di kampus UI Atau Universitas Islam Indonesia Bila Tafiqbal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wah Masya Allah sekali penjelasan beliau Walaupun sudah tidak muda lagi Tapi tetap semangat jelasinya So pasti Beliau juga salah satu dosen favorit kok Iya kak Terus gimana? Udah paham belum soal keimanan seorang hamba? Alhamdulillah udah sangat paham nih Makasih ya Mika Alhamdulillah Tapi by the way Kenapa kamu tiba-tiba nanyain kayak gitu sih? Ya karena kemarin itu aku membaca-baca artikel di internet Tentang eksistensi Tuhan gitu deh Wow Berat juga ya bacaanmu Tapi harus hati-hati loh ya Biasanya kalau artikel kayak gitu tuh Kadang suka bikin gaya iman Kalau sumbernya gak terpercaya Iya nih Makasih ya Mika udah ngasih pencerahan Pokoknya abis ini Kalau misalkan mau baca artikel kayak gitu Harus dari sumber yang terpercaya Atau nih misalkan emang kamu pengen Pengen tahu soal-hal seperti itu Atau Pengen mengerti lebih mendalam Kamu bisa ikut kajian Kenapa? Karena di kajian Kamu bisa tanya langsung sama ustadnya Oke siap bos Eh by the way Udah azan Kita langsung selat aja ke ulil albab Sekalian nanti istirahat disana Oke disana tempatnya sejuk Dan full wifi loh Tunggah 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 Tunggah